Ini apaan kak? Disini, Nasti, yuk Jadi kalau kutik-kutik, apaan live streaming? Ketuk-ketuk disini Rizky DA memang sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu pria yang pernah dekat dan menjalin kisah asmara dengan penyanyi dangdut, Lesti Kejora Cukup lama menjalin kisah cinta, namun pada akhirnya keduanya telah memutuskan untuk melanjutkan hidup masing-masing Kini Lesti telah menjadi istrisah aktor tampan Rizky Bilar Nah, media terus saja mengorek-ngorek kehidupan Rizky DA Banyak yang mengatakan jika kekayaan yang dimiliki Rizky DA tak kalah dengan suami Lesti tersebut loh Ini dia perbandingannya Saingi Rizky Bilar, 6 sumber kekayaan dan biodata Rizky DA 8. Sempat menjalin kasih dengan Lesti Pernikahan Rizky DA Pernikahan Rizky DA Pernikahan Rizky DA Pernikahan Rizky DA Yang diselenggarakan beberapa waktu lalu turut menyeret nama sang mantan, yaitu Lesti Kejora Wanita berusia 20 tahun ini diketahui datang ke pernikahan sang mantan sehingga momen tersebut menjadi viral Di media sosial bahkan trending seantero pusat Dikasihani sampai dipuji oleh banyak netizen atas sikapnya hadir ke pernikahan mantan Lesti mengaku tetap cuek dan sabar dengan segala takdir itu Ia tak bisa mengontrol komentar netizen yang ditujukan padanya pada saat itu ya guys Lesti Kejora memang cukup lama menjalin hubungan asmara dengan rekan sesama pedangdut Yaitu Rizky DA yang bergabung dalam grup Duo 2R Yaitu dengan saudara kembarnya Ridu The Academy Jalinan asmara Lesti dan Rizky DA pun sudah berlangsung cukup lama dan banyak diketahui oleh publik Keduanya berpacaran kurang lebih selama 5 tahun lho Waktu yang terbilang lama banget kan? Namun sayangnya hubungan keduanya kandas Setelah putus dari Lesti, Rizky DA pun melabuhkan hatinya pada sosok cantik Yang diketahui bernama Nadia Mustika yang akhirnya dinikahi Kini ya bahkan sudah memiliki seorang putra ganteng bernama Bayhaki Syaki Ramadan Dari pernikahannya tersebut Rumah tangganya pernah dihasil dengan berbagai gosip sehingga keretakan pernikahannya Namun kini hubungannya dengan Nadia Mustika sudah membaik dan terlihat lebih harmonis Tak tanggung-tanggung, Rizky juga seringkali membagikan momen bahagiannya di media sosial Sehingga menembulkan banyak komentar positif dari para netizen untuk keduanya Semoga langgang dunia hirat ya kak 7. Biodata Rizky DA Academy Pemilik nama asli Rizky Syarafuddin Hasibuan ini Lahir pada tanggal 3 Februari 1997 Sejak ikut dalam ajang pencarian Baykat Yang diselengkirakan langsung oleh stasiun televisi industriar Namanya mulai dikenal banyak orang Apalagi dia tidak sendiri Rizky bersama dengan saudara kembarnya yang bernama Rido DA Rizky merupakan salah satu pria berdarah Batak Angkola dan Minang Ia juga sebagai kakak kandung dan kembaran Rido Syarifuddin Meski tidak menjadi juara Namun nama Rizky dan Rido menjadi melejit Dan menarik perhatian banyak penontonnya Penampilannya saat menyanyi yang sangat bagus Dan juga visual duanya menjadi sangat terlihat temem mukau Hal ini pula yang menjadikan keduanya digandrungi oleh penggemarnya Terutama para ciwi-ciwi ya guys Menikah dengan Mustika Rahayu Setelah cukup menjualin kisah kasih dengan wanita lain Namun pada akhirnya Rizky menikah dan memutuskan pilihan hatinya dengan wanita bernama Mustika Rahayu Dengan proses taruf, keduanya telah menikah pada tanggal 17 Juli 2020 lalu Pernikahan mereka diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat Sejak namanya menjadi serotan media lantaran gagal menikah dengan Lesti Rizky tidak merespon secara langsung Hal tersebut lantaran memang sudah jalan Tuhan dan menjadi takdirnya Memang banyak dari para penggemarnya yang menyayangkan hal tersebut Lantaran Rizky dan Lesti sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 5 tahun lamanya Rumah harga 4 miliar Menjadi artis yang terkenal dan banyak memiliki penggemar Membuat Rizky dan Rido mampu untuk melejutkan namanya di industri huburan tanah air Hal itu juga telah dibuktikan dengan mampunya mereka membeli barang-barang mewah Dan juga aset yang sangat luar biasa Salah satu telah kukur kesuksesan keduanya bisa dilihat dari rumah yang berhasil mereka beli Dimana rumah tersebut banyak yang mengatakan Kalau dibanderol dengan nilai 4 miliar rupiah Tidak hanya satu rumah saja Keduanya membeli dua rumah sekaligus yang bersebelahan Potret rumah Rizky dan Rido memang terlihat mewah dan juga nyaman Tidak hanya titik saja Di dalamnya juga terdapat banyak furniture yang mahal dan berkelas Hmm, semakin sukses saja nih abang kembar Menjadi penyanyi dangdut ternama Nama Rizky dan Rido semakin dikenal luas oleh masyarakat berkat ajang Akademi 2 Mereka sukses mendetik karirnya di musik dangdut sejak tahun 2018 lalu Profesi menyanyi inilah yang menjadi sumber utama bagi Rizky Bahkan Rizky seringkali mendapatkan tawaran bernyanyi di acara besar Baik itu secara on air maupun off air Pemain FTV dan Sinetron Sejak namanya mulai melejit Rizky tidak membiarkannya begitu saja Ia bahkan sudah mulai memanfaatkan hal tersebut untuk melebarkan sayapnya dalam dunia seni peran Sudah cukup banyak judul TV dan Sinetron yang ia bintangi selama ini Meski terkenal sebagai sosok penyanyi dangdut ternyata Rizky juga multitalenta Ia tak ragu lagi untuk menjajal kemampuannya dalam berakting Hal ini juga yang telah menjadi salah satu sumber kekayaan dari Rizky DA Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Sebelum resmi menikah dengan Nadia Ternyata Rizky sudah pernah menjadi pemeran utama Ada pun Sinetron yang telah ia bintangi yaitu Haji Belajar Ngaji tahun 2016 Dan Kuch Kuch Dangdut 2016 Dan FTV yang dibintakinya yaitu Si Kembar 2015 Kembar Yang Terbuang 2015 Rahasia Hati Si Kembar 2016 Dan Mertapak Biduan 2017 Dan masih banyak lagi lainnya Endorsement dan Brand Ambassador Seperti kebanyakan artis pada umumnya Memang pekerjaan yang satu ini seringkali menjadi sumber penghasilan yang tak bisa disepelekan Kerap menjadi sorotan publik Kepopuleran Rizky menjadi semakin meningkat Tak hanya dari stasiun televisi saja Namun juga dari sosial media Heidel ini Rizky kemudian memutuskan untuk membuka jasa endorsement produk Dan juga menjadi brand ambasador secara eksklusif Dengan memiliki sejuta subscriber yang menjadikan Rizky DA menjadi salah satu artis endorsement Yang tak bisa dikatakan murah Sekali endorse Rizky telah memasang tarif mulai dari 5 hingga puluhan juta rupiah Jadi jangan heran jika IG yang ia miliki menjadi salah satu sumber kekayaannya Nombor 1 Youtuber Dengan adanya pandemi covid-19 ini banyak artis yang tidak secara luasa untuk bisa mengambil pekerjaannya seperti dulunya Menjadi seorang youtuber memang sudah bisa menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat luar biasa Bahkan Rizky juga sudah menggelutinya sejak tahun 2019 silam Nah jadi semakin bertambah dopa hasilannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!